Halo guys, berjumpa lagi dengan saya di Garoga Uduk Custom Di video kali ini bikin spek beda lagi, akan tetapi pakai kerkas model nganjukan gitu ya Kerkas jaman nganjuk gitu Seperti biasanya untuk bagian sini, ini digeser ya Digeser, terus juga bagian sini digeser juga Untuk motor ini basicnya CB gitu ya Ini dari Ponorogo, ini dari Mas Guda Standard minimalis, spek kilaf gitu ya Ini spek kilaf, dikarenakan awal bawa mesin standartan Gak tahu dalamnya gimana Saya sering upload-upload, bikin spek yang beda-beda Terus akhirnya orangnya kilaf ya Terus kepingin spek yang gini-gini-gini, bisa gak Mas? Bisa Nah, akhirnya dibikinlah spek kilaf ya Spek ini dibilang minimalis Untuk transmisinya ini, transmisi ini memakai punya GL series GL series black engine Untuk transmisinya ini, bisa kalian lihat Nah, ini transmisinya Jadi, penampakannya begini saja Ini memakai percamatan 5 gitu ya, speed 5 Untuk bagian transfer tenaganya ataupun host coupling ya Ini memakai punya versi VR gitu ya Versi VR, ini abangnya ataupun yang punya Ini beli di online gitu ya, online shop Ini beli jadi, sudah kekalian kampas Terus, untuk gigi primernya Ataupun driver gear ya Bahasa tekniknya Ini memakai gigi 22 gitu ya Ini emasnya segel Jadi, bawa pat-pat yang sudah dibeli ya Ini memakai ukuran 22 Ini setara punya Honda Tiger Nah, biasanya kan kalau istilahnya untuk bawahnya standar Tiger Itu enggak mau ya Kalau dibuat percepatan 5 Terus, disitu untuk hasil tenaganya tidak maksimal Apalagi, pistonnya memakai standar Pistonnya ini memakai standar Mega Pro ya Memakai standar Mega Pro Terus, emasnya kepengen memakai roller Terus, dengan primer sekunder Punya Tiger gitu saja Nah, ini untuk hasil tenaganya Kalau nanti dibandingin yang lain Kuranglah dari kata oke ya Ataupun standar yang dinamakan anak muda gitu ya Standar Tiger, walaupun Standar asli pabrikan Tiger dengan standar Tiger itu beda ya Gitu Jadi, disini saya ubah Mas, gimana? Untuk nantinya kerekasnya dirubah Terus, stroknya tidak terlalu tinggi Nah, awal orangnya ini minta strok up tinggi gitu Strok up tinggi, kalau nantinya Buat perjalanan jauh Karena ini motor yang nantinya Sering dibuat PP Ponorogo Sampai Surabaya gitu ya Dibuat PP Ini usianya akan menjadi pendek gitu ya Dikarenakan apa Untuk stroknya dia terlalu tinggi Nah, disini saya ngatur ya Disini saya ngatur Ini bloknya memakai Mega Pro Mega Pro Ini dibikin blok CP ya Nah, ini ya Ini Ori ini Ori 99 KW Akar 3 Nah Disini Saya ngatur Kalau Strok up tinggi Terus disini Posisi piston tinggal Separuh Big pen disini Nah, terus gimana? Ngaturnya itu gimana? Yang terjadi Dia Akan menjadi Long stroke ya Long stroke itu Gimana sih? Long stroke itu Untuk posisi Posisi setang Posisi setang itu Dia Begini Dia terlalu mendekat Terlalu mendekat dengan Keras Yang nantinya untuk jarak sepeleng ya Jarak sepeleng dari Setang dengan boring Mengakibatkan oblak Mengakibatkan oblak Nah, disitu terjadi Yang namanya Gagal kompresi Jadi, buat di Boring Ya Boring Saat posisi piston Di bawah Dengan Motor stroke up tinggi Nah, disini Dia dari bawah ya Mau ke atas Dia mengompresi Udara Dengan bahan bakar Nah, disini terjadi Tekanan Terjadi tekanan Nah, disitu Dia gagal Kompresi Nah, untuk Larinya setang ini Menjadi ke depan Gitu ya Dikarenakan Disini Udah agak oblak Kalau dia udah di Temperatur suhu panas Atau perjalanan jauh Nah, yang terjadi Untuk bagian sini jebol Makanya keseringan Teman-teman Entah itu Motor apapun Apapun itu Entah Dua tak Maupun Empat tak Dia Terjadi Kegagalannya Disitu Makanya Untuk motor Dia di Posisi Setang Ataupun Ya, setangnya itu Tidak boleh Terlalu long stroke Yaitu Nah, fungsi lain Dari setang pendek Misal Scorpio Setangnya yang pendek Terus Satria FU Yang setangnya juga pendek Terus posisi saat Piston di TMB Titik mati bawah Dia di posisi bawah Gini ya Itu fungsinya satu Buat meredam getaran Dari pada Gesekan Piston Dengan Boring Gitu ya Makanya Untuk motor-motor Yang tipe Spot Bloknya sangat pendek Gitu ya Kadang bloknya ada Itu yang Tingginya itu Hanya 5 cm saja 5 cm Misal untuk Kawasaki Kaek Gitu ya Itu bloknya Sangatlah pendek Jadi untuk Posisi pitonnya itu Dia agak Di bawah Terus Setangnya ini Juga pendek Gitu ya Kerkanya kecil Dia mengandalkan Balancer Gitu ya Nah, fungsi dari Setang pendek Gitu ya Besar pendek Ataupun Kecil pendek Ini fungsinya dia Saat Men-transfer tenaga Dia tidak terlalu Buang di getaran Gitu ya Nah, makanya Untuk setang Di desain Seperti ini Gitu ya Nah, ini Untuk bagian Samping-sampingnya Ini tiang penyangga Terus bagian sini Kenapa warnanya hitam Ini diharden Gitu ya Harden itu Seperti Setang ini Dimasukkan di Temperatur suhu panas Terus Di Bisa dikatakan Disepuh Ataupun dibikin Baja Gitu ya Ini hasil dari Pabrikan Gitu Nah, jadi Buat teman-teman Jangan salah paham Dulu Gitu Ini saya Menjelaskan secara Mekanisme Kerja mesin Jadi Lebih maksimal Tenaga juga Lebih maksimal Gitu Mengapa Untuk motor-motor Yang tipe Sepot Ataupun Trail ya Gisa kalian lihat Dia posisi piston Disini Saat diturunkan Di TMB Piston berada Di dalam Gitu Nah, fungsinya Dia untuk mengurangi Getaran pada mesin Gitu Kalau Mesin ya Terutama Untuk mesin Yang dipacu RPM tinggi Misal Trail Ataupun motor-motor Yang sepot Dia memiliki RPM di 10.000 Bahkan di 14.000 Itu kenapa Bloknya pendek Nah, disitu Dia mengurangi Getaran mesin Gitu ya Getaran mesin Yang terus-menerus Akan Merusak Pat Gitu ya Merusak Pat Entah bagian Transmisi Lakar Ataupun Baut Dread Baut Dan Rangka Gitu Dan lain sebagainya Makanya Buat teman-teman Yang motornya Setruk up Tinggi Ya Buat perjalanan Jauh Biasanya Kendalanya Satu Walaupun itu Sudah ditata Rapi Sudah ditata Sesuai Mekanisme mesin Ataupun Perhitungan Yang matang Disitu Gak lama Untuk Teman-teman Bilang gini Motornya kok Gak lama Ngebul lagi Padahal Pistonnya Pakai Merk Ternaman Harganya Sekian juta Untuk pistonnya Terus Boringnya Juga gini Terus Kalian Nyalain Tukang Colternya Ataupun Balance Sebagainya Nah Gini Dari kesimpulannya Tak kasih Contoh saja Yang simple Jadi terkadang Itu Mekanik juga Bingung Antara Kemauan Kalian Dengan Mekanik Pikirkan Gitu ya Saya siapin Nah Ini untuk Pistonnya Ini untuk Motor Stroke up Nya Naik 8,5 Ini Hitungannya Magak Gitu ya Kenapa Dikatakan Magak Karena Untuk Di standar Tigger Itu maksimal Untuk rantai Ketengnya Itu di 7,5 7,5 Itu pun Cowak piston Harus Lebih Dalam Apalagi Untuk Motornya Ini Headnya Punya CB Jadi untuk Maka Headnya CB Itu otomatis Untuk Pair Clap Itu pasti Lembek Karena Untuk Motor CB Ini Antara Tahun 70an 72 Kalau Enggak Salah Ini CB K2 Gitu Ini Bisa Kalian Lihat Ini Pistonnya Punya Mega Pro Ini Saya Ngaturnya Agak Bingung Dengan Posisi Ring Ring Dengan Permukaan Piston Itu Tidak Boleh Terlalu Dekat Dikarenakan Apa Ring Yang Utama Ini Ataupun Ring Udara Terus Yang Kedua Ring Kompresi Gitu Ya Akan Terjadi Memuai Yang Lebih Cepat Dan Aus Gitu Ya Terjadi Ini Cepat Aus Cepat Aus Terus Disitu Disini Untuk Ringnya Semakin Tipis Juga Untuk Lingkarnya Nah Motor Juga Semakin Ngebul Gitu Ya Ataupun Untuk Performanya Kurang Dari Maksimal Ataupun Kurang Prima Gitu Ya Begitu Juga Ini Bisa Kalian Pikirkan Ya Bisa Kalian Pikiran Coba Disini Untuk Dari Pabrikanya Langkahnya 49,50 Dengan Usia Motornya Belum Pernah Bongkar Dengan 15 Tahun Dengan Piston Standarnya Gitu Terus Ini Motor Di Stroke Up Di Stroke Up Aja Untuk Crasio Compress Standar Nah Ini Usianya Menjadi Seperempat Lebih Kurang Ataupun Separuhnya Terkadang Untuk Motor Motor Yang Buah Jalan Jauh Gitu Usianya Lebih Pendek Gitu Ya Dikarenakan Satu Disini Motor Stroke Up Yang Tadinya Untuk Boring Ataupun Langkah Piston Ini Di Batas Maksimal Ini Untuk Membekas Ring Ini Menjadi Agak Ke Atas Gitu Atau Dibaratkan Dia Menjadi Agak Panjangan Dikit Misal Disitu Untuk Mesinnya 49,50 Di Stroke Up Ini Menjadi 8,5 Untuk Kerekahnya Itu Langkahnya Menjadi 67 Gitu Ya 67 Nah Disitu Berarti Ada Selisih Kalau Dikurangi 50 Singkatnya 50 Sajalah Gitu Ya 50 Milli Nah Disini Berarti Untuk Langkahnya Dia menjadi Atas Kebawah Itu Lebih Dari 17 17 Milli 17 Sedangkan Untuk Motor Ini Nantinya Di Kompresi Tinggi Gitu Ya Dikarenakan Atau Untuk Target Yang Punya Untuk Primer Sekundernya Primer Sekundernya Ini Punya Tigger Ini Kepengenya Berfungsi Normal Gitu Ya Berfungsi Normal Kan Biasanya Ada Kenapa Orang Orang Kok Maka Draft Gearnya Punya Mega Pro Dikarenakan Untuk Tenaga Ataupun Dari Powernya Mesin Kurang Untuk Mengisi Draft Gear Ataupun Primer Sekundernya Punya Tigger Ataupun Gigi Yang Biasanya Teman Teman Tiga Ataupun Terlul Likur Kalau Teman Teman Mekanik Bilangnya Begitu Ya Maka Dari Itu Ini Sangatlah Agak Ribet Gimana Mesin Ini Biar Nantinya Awet Ini Saya Bingung Ngatur Kompresinya Kalau Di Atas 12 Yang Nantinya Dia Terjadi Knocking Apa Si Knocking Knocking Ini Pembakaran Pembakaran Dini Ataupun Pembakaran Awal Dimana Untuk BBM Saat Dikompresi Berada Di TMA Untuk Businya Belum Nyala Belum Memercikan Nah Disitu Terjadi Ledakan Dulu Dikarenakan Kompresi Tinggi Sama Halnya Dengan Punya Mesin Diesel Disitu Tidak Memakai Kelistirkan Ataupun Pengapian Tapi Dia Bisa Nyala Tanpa Listrik Dikarenakan Dia Berkompresi Tinggi Apalagi Untuk Bloknya Seperti Ini Jadi Ini Saya Bikin Atur Awet Untuk Paking Saya Tidak Mengurangi Ini Paking 6 Mili Orangnya Juga Bawa Sendiri Terus Untuk Model Kubanya Begini Ini Otomatis Untuk Radius Kompresinya Padat Ini Belum Saya Bersihkan Ini Headnya Punya CB Dibikin Club Tiger Jadi Tanpa Sudut Bisa Kalian Tirukan Ini Juga Tidak Porting Terus Disini Biasanya Untuk Teman Untuk Pelatuk Ataupun Rocker Arm Templar Bahasanya Itu Yang Sudah Dipahami Templar Disini Untuk Bagian Lahirnya Disini Biasanya Digerinda Digerinda Hingga Sampai Separuh Nah Ini Sangatlah Fatal Buat Teman Teman Jadi Gini Misal Buat Headnya Entah Punya Kalian Itu Punya Mega GL Neotech Ataupun Punya GL Series GL100 Atom Nuseb Itu Biasanya Bagian Lehernya Tadi Dikuak Gitu Ya Sebetulnya Itu Gak Boleh Gini Saya Kasih Edukasi Bisa Kalian Pikirkan Ataupun Disini Bisa Kalian Contoh Disini Untuk Tinggi Tinggi Pada Head MP Ini Yang Bagian Kanan Head MP Yang Kiri CB Ini Sama Sama Clab Tigger Ini Bisa Kalian Lihat Tingginya Posisi Clab Dengan Permukaan Segini Terus Untuk Di Bagian Head CB Segini Nah Ini Tinggi Banget Makanya Untuk Di Bagian Penahan Ataupun Topi Per Clab Biasanya Untuk Bagian Sini Dengan Plato Plato Ini Untuk Bagian Yang Leher Terjadi Nabrak Ini Terjadi Nabrak Tidak Usah Ragu Dengan Part Original Sama Itu Bisa Dimanipulasi Tergantung Yang Ngatur Disini Saya Timbang Saya Timbang Untuk Biasanya Untuk Krekas Kalian Standar Tigger Maupun Yang Stroke Up Udah Tinggi Ataupun Yang Standar Mega Pro Bobot Tidak Jauh Dari 3 Kilo Akan Tetapi Ini Krekas Lebih Nah Gini Sudah Nyalah Oke Ini Krekas Kedan Kosong Ini Stroke Up 8,5 Ini Bahannya Punya CB Orinya CB Ini Disambung Asnya Disambung Disambung Asnya Ini Krek Asnya Ini Tidak Terlalu Saya Bikin Berat Karena Nanti Bawahnya Lelet Kita Timbang Ini Untuk Bobotnya Bobotnya 39 39 39 39 Nah Ini Untuk Bobot Krekas Ini Kurang Lebih 4 Kilo Kurang Untuk Aslinya Yang Krekas Zaman Itu Dia Bisa 5 Kilo Dikarenakan Disini Saya Ngatur Biaya Ataupun Budget Yang Punya Biar Kesampean Yang Spek Yang Diinginkan Jadi Disini Itu Enak Bisa Ngatur Budget Terus Disitu Nanti Bisa Ngatur Yang Namanya Dari Keinan Kalian Gitu Ini Krekas Jadi Gitu Aja Ini Saya Rakit Jadi Untuk Kancingan Ataupun Rumah Ini Jaraknya Segini Ini Klep Maka Tigger Standart Kita Ukurin Ini Tadi Lupa Belum Saya Kasih Tahu Biar Kalian Nggak Lihat Video Ini Sebagai Video Yang Menyesatkan Nah Ini Di Seket Mat Untuk Tinggi Dari Permukaan Ini 13 13 Nah Untuk Hasilnya Seperti Ini Jadi Untuk Headnya CB Ini Mau Dibikin Lift Yang Agak Tinggi Ini Kalian Harus Ngukur Jadi Disini Nanti Untuk Topi Klep Ya Tak Kasih Lihat Topi Klep Pokoknya Yang Ini Topi Klep Ataupun Topi Per Klep Nanti Biar Tidak Menyentuh Sil Klep Kalau Sampai Menyentuh Ini Yang Terjadi Ini Hancur Nanti Gitu Boss Klep Pecah Ini Kan Sudah Gak Gimana Dia Renggang Ini Sudah Rapat Rapat Kalau Ikutin Standar Tigger Bisa Kalian Rasakan Disitu Terjadi Yang Namanya Lembek Gitu Ya Lembek Banget Ini Ada Takaran Ya Aku Ngetan Ini Ada Takaran Ini Kalau Maka Punya CB Terus Ini Yang Maka Punya Perasing Jadi Untuk Kuku Klep Ya Ini Kuku Klep Memakai Punya Original Di Ini Nah Ini Kan Kalau Semisal Teman Teman Ini Kalau Di Pelosok Daerah Pelosok Daerah Ini Sulit Carinya Apalagi Kalau Sudah Jatuh Gitu Ini Kuku Klep Kuku Klep Ataupun Kancingan Klep Kalau Orang Sini Bilangnya Ini Kuku Macan Tapi Ini Huak Gitu Ya Huak Itu Hanya Sebutan Jadi Itu Aja Gak Usah Ribet Ribet Kita Itu PR-nya Udah Pusing Terus Wajibnya Bengkel Itu Ngatur Agar Konsumen Itu Dijamin Bahagia Sesuai Dengan Perasaan Di hatinya Gitu Jadi Ini Ada Takaran Gitu Untuk Nah Kan Asnya Ini Lift Tigger Gitu Ya Ini Pakai Lift Tigger Gitu Ini Ditambah Satu Mill Juga Masih Mampu Tidak Jentok Lanjut Ke Tahap Berikutnya Tidak Tidak bisa kalian dengarkan sendiri aja itu kebang kenapa tak tutup ya ini terima kasih terima kasih jadi untuk tampilan suaranya terus bentumannya terus ke getaranya dia begini nah ini ya ini bisa kalian contoh jadi untuk dalemannya ya cuma begitu jadi buat teman-teman yang mesinnya kasar ataupun dan lain sebagainya disitu bisa kalian gimana lah cara saya membenahi itu aja jadi saya nggak ngada-ngada bentar saya matikan dulu jadi untuk mesinnya begini saya juga tidak mengada-ngada kalau semisalkan teman-teman mau ngejiplak boleh oke bisa kalian jiplak ya untuk mesinnya begini gitu jadi untuk mesinnya itu sebaiknya begini untuk suaranya bisa kalian dengarkan gitu nanti untuk masalah dipacu di jalannya saya nggak mau ngebanding-bandingan setelahnya ya begitulah gitu ini bisa kalian contoh buat teman-teman yang terutama teman-teman yang teman-teman yang pelosok ataupun yang dimana untuk areanya partnya sangat-sangatlah sulit disini motor pakai nokenasnya standar cb ini ada luka dikit cuma ini dipakai roller nah bisa dikalkulasi buat teman-teman kalau semisal kalian beli nokenas jadi ataupun baru terus kalian pakai templar yang sepatu itu sudah budgetnya berapa akan tetapi ini nokenas pakai originalnya terus dipakai roller gitu apakah nggak ngaruh mas di karakter mesinnya ataupun pengaruh di tenaga saya katakan tidak disini overlapnya dia semakin tinggi gitu ya overlapnya semakin tinggi terus RPM nya juga naiknya oke lah gitu jadi saya nggak banyak bicara mungkin banyak bicara di pentingnya penyampaian aja untuk selebihnya mesinnya bisa kalian rasakan sendiri gitu ya kalian mau bikin sendiri ataupun kalian mau bikin disini oke aja gitu ini blok untuk memakai punya Mega Pro dah gitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cbq love dari ponorgo dari Bang Huda Hai hampir lupa hampir lupa karena udah malem aku dikira bohongan nah dalamnya begitu aja nah ini bisa kalian lihat rocker arm rocker arm ataupun temlar utuh jadi kalau ngebenain ngebenain biar yakin mau digeber motornya wah sampai hilang sama orangnya nggak papa yang penting untuk patatnya bikin yakin nah ini rocker arm murah kok ini murah ya ini kalian bisa kalian beli di online apakah ini nabrak bisa kalian lihat sendiri nabrak nabrak apa enggak ini kan tidak ya nggak ada selisih jarak spasi gitu biar kalian yakin nah habis lihat video ini kalian semangat ya semangat kalian diplak boleh mau tanya boleh gitu aja ya 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 ya